Abang Yopi, liat nih bang siapa yang datang? Loh, Mama, kok datang gak bilang-bilang sih? Minggu depan kan Yopi sama Dela mau pulang kampung, Ma. Rumah di kampung itu udah Mama jual, karena adik mau di rumah. Jadi buat bantuin DP rumahnya. Mulai sekarang, Mama tinggal di sini ya sama kalian. Apa? Kenapa? Aku tak boleh tinggal di sini ya. Ma, rumah di kampung itu sengaja kita beli untuk masa tua Mama. Ma, kenapa Mama jual? Mama boleh aja tinggal di sini. Tapi masalah sebesar ini seharusnya Mama bahas dulu ke kita. Loh, kenapa harus bilang ke kamu? Ya terserah aku dong, mau aku apain. Lagian juga yang belikan anak aku, bukan kamu. Mel kan lagi nabi kandungnya. Kamu tuh cuma orang luar di sini. Mama, tolong hargai istriku. Dela bener, harusnya Mama tuh ngomong dulu ke kami. Apaan sih bang? Kok kayak gitu ngomongnya sama Mama? Emangnya kenapa kalau Mama mau tinggal di sini? Lagian kan di sini masih ada kamar kosong. Tinggal beresin aja kalau repot. Atau jangan-jangan kakak nggak mau ngurusin Mama. Jadi menantu tuh harus berbakti. Nggak mau ngurus Mama lagi kami. Lupa lah Mama pusing. Kayaknya dari tinggi Mama puman, nak. Ustaga, Mama. Melantarin ke kamarnya. Mama istirahat aja. Nggak mau ngapusin. Sudah tua begini. Nggak ada yang mau merawat hamba. Kedih banget hidup hamba, ya Allah. Merawat? Dela, gimana sih kamu cuci baju nggak bersih kayak gini? Cuci ulang. Sayang, kamu ngapain cuci? Kamu kan masih dalam masa nifas. Sini biar aku aja. Itu nodenya susah hilang, sayang. Nggak apa-apa, biar aku aja. Ini cuma kecap kok. Udah kamu masuk aja ke kamar. Laptop ini? Kamu bawa aja buat kerja. Tapi, bukannya laptop ini abang beli buat Kak Dela ya, Mak? Tidak, pake aja. Nah, geng-ken dia nggak kerja. Buat apa di laptop yang bagus ini? Paling-paling juga buat nonton-nonton drama-drama Korea. Tidak. Ini tenang aja. Masa takut. Abangnya kasih nggak lupa kok. Lagi-lagi. Sekarang mama ingat. Aku nggak pernah loh, Ma. Entah apa-apa sama mama. Bahkan pada saat masa nifas pun aku masih melayani mama dengan baik. Apa mama pernah menganggap Dela sebagai menantu di rumah ini? Hanya kita dan Allah yang tahu, Ma. Eh, kakak Ipar nggak tahu diri. Berani ya kamu ngomong kayak gitu sama mama. Lagian, mama ini udah tua. Masa mau jagain anak kamu? Iya bener. Kamu kan nggak dengap-ngapain di rumah ini. Terus? Ngurus anak aja kamu minta bantu. Gak usus banget kamu jadi ibu. Lagian kan aku cuma orang luar di sini. Kenapa aku harus merawat mama? Kamu! Kamu! Kamu udah berkorban banyak untuk keluarga ini. Aku beliin dia laptop pun mama kasih kade. Itu yang mama bilang wajar. Istriku ini pendamping hidupku, Ma. Aku nikahin dia bukan untuk dijadiin babu. Bang, apa mau jadi anak buhaka? Yopi nggak pernah bermasalahin mama mau tinggal di sini. Silahkan kalau mama pengen tinggal. Tapi tolong hargai istriku. Dia ini ratu di sini. Kalau kalian pengen tinggal di sini. Tolong hargai dia. Ma, sebenarnya Dela juga nggak mau kayak gini. Mama yang udah ngelahirin Yopi. Yang ngerawat orang tuanya juga jadi kewajiban Dela. Apa mama nggak mau punya hubungan yang baik sama menantu mama?